Oke, jadi kita masuk ke dalam segmen keempat tentang mineralogi dari fosfat. Pertama-tama kita akan lihat dulu apa itu mineral-mineral pembawa fosfat, kemudian bagaimana karakteristiknya. Jadi fosfat sendiri itu merupakan unsur utama yang ada di grup 5. Dia tersusun dari fosfor yang berikatan dengan oksigen, dengan rasionya itu 1x4. Jadi fosfornya 1, oksigennya ada 4. Kemudian bilangan oksidasinya itu dia 3 minus. Kemudian mineral-mineral utamanya itu ada mineral apatit, kemudian ada monasid, monasid sama xenotin, ini adalah mineral tanah jarang. Kemudian ada turquoise, turquoise ini biasanya digunakan sebagai gemstone, ini warnanya warna biru. Jadi apatit itu rumus kimia ini, dia utamanya tersusun dari kalsium sama fosfor. Nah di bagian belakang, ini ada hidrokside, ada fluorin, ada klorin, dan ini yang bisa mengikat REE, karena ukuran dari fluorin, klorin, dan juga REE itu relatif sama ukuran ionnya, sehingga bisa saling bertukar satu sama lain. Nah mineral ini itu jadi penerus ke Lamos 5, kalian sudah tahu itu. Kemudian asal mulanya itu dari kata apatit, yang artinya salah penamaan, karena mineral ini itu mempunyai sifat yang sama dengan beberapa mineral lain. Jadi ini contohnya mineral fosfat itu ada di goa, ini yang membentuk endapan yang namanya endapan guano. Jadi endapan guano ini berhubungan sama kotoran-kotoran yang dihasilkan dari kelelawar. Ketika mengendap, kemudian karena di dalam goa itu batuannya relatif kaya sama batu gamping, karbonat, jadi karbonat itu akan kontak dengan kotoran, akhirnya membentuk endapan guano, kalsium, dan fosfat. Kemudian ini contoh mineral fosfat, dia bisa berwarna kerijauan, atau berwarna kebiruan seperti ini. Kemudian habitnya heksagonal, jadi kalau kalian lihat di sini, dia mempunyai 6 sisi, di bagian utamanya sini, dan juga di bagian piramidnya ini juga ada 6 sisi juga. Kemudian relatif pejal, densitasnya sekitar 3,2, terasanya 5, kilapnya kaca, dan walaupun dia berwarna biru, berwarna hijau, ketika digoreskan itu dia relatif putih. Kemudian belahannya nggak jelas, bisa terdapat di tatuan beku, metamol, ataupun guano. Dan fosfat ini umumnya digunakan sebagai pupuk. Kalau kalian tahu pupuk MPK, nitrogen, fosfor, dan juga kalium, nah P-nya ini adalah sumber untuk pupuk. Terus dia juga bisa membawa logam tanah jarang. Kemudian ada mineral pyromorfit. Nah pyromorfit ini, ini pembawa led, ataupun PB, yang berikatan dengan fosfor. Jadi PB, PO4, 3 kali, kemudian ada CL-nya di sana. Densitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan apatit, hampir 7, tapi skalamosnya lebih rendah. Kemudian ini warna goresnya, putih juga sama, tetapi warnanya bisa berubah antara hijau, kuning, biru, tergantung motor yang ada di sana. Nah, kemudian ini biasanya dijumpai sebagai mineral sekunder pada endapan tembaga. Terus di Indonesia sendiri saya pernah jumpai itu ada di Pulau Obi. Di sana ada tambang PBZN yang berasosiasi dengan tembaga. Nah pyromorfit ini terbentuk di sana juga. Kemudian ini contoh endapan fosfat yang ditambang di Wellington. Wellington itu di Selandia Baru. Nah, di sana ada caves sama fosfat mine. Jadi, asal mulanya itu dari kotoran burung laut ataupun dikelelawar ketika masuk ke dalam gua, kemudian kotoran tersebut berreaksi dengan kalsium karbonat, sehingga terbentuklah mineral apatit. Tapi kalau kotoran itu masih segar, belum ada reaksi dengan karbonatnya, ini belum terbentuk mineral apatit. Jadi, ketika sudah kotorannya sudah terkumpul seperti ini, kemudian ada tetesan-tetesan air, karena di dalam gua itu kan pasti lembab ya, karena tetesan air ini bereaksi dengan kotoran, akhirnya CO2-nya lepas, H2O-nya lepas, sehingga si nitratnya akan mengendap, kemudian fosfatnya juga mengendap, klorinnya mengendap, akhirnya membentuk endapan guano. Dan bentuk endapannya itu bisa berlapis seperti ini. Jadi, ini prosesnya sudah langsung sangat lama, sehingga terbentuk endapan damen seperti ini. Nah, di Indonesia, guano sendiri banyak ditambang di gua-gua yang ada di Jawa Timur. Jadi, misalkan di GwC, kemudian di daerah selatan ada Tulung Agung, Kasitan, Tenggale, itu banyak endapan guano. Nah, ketika sudah dimanfaatkan jadi pupuk, contohnya ini, Indonesia guano, ataupun ini, ini sudah dijual dalam fertilizer. Jadi, dia sudah dikantong-kantongin, kemudian dijual, sama kayak kalian beli kopi lah, bentuknya menarik. Nah, ini contoh beberapa mineral fosfor, beberapa mineral fosfat, sorry, ada apatit, kemudian monasid. Monasid ini yang saya bilang tadi adalah mineral REE, di mana mineral REE ini tersusun dari serium, lantanum, neodymium, dan juga perium. Kemudian ini bisa saling bertukar satu sama lain, jadi bisa saja kalian jumpain nanti serium fosfat, lantanum fosfat, neodymium fosfat, dan seterusnya. Dan ini biasanya, monasid ini biasanya, apa namanya, sebagai produk dari mineral ikutan timas, ataupun beberapa batuan beku, ataupun batuan metamorf itu bisa juga mengandung monasid. Dan ini adalah sumber REE. Jadi, REE sendiri biasanya dipakai untuk produksi high-tech metal, contohnya misalkan turbin, kemudian ada baterai, kemudian transistor, kaca HP, dan ini monasid ini umumnya ada dijumpai jadi mineral ikutan timas. Kemudian ada senotim, kalau senotim ini REE juga, tapi REE yang ada di sana itu adalah hitrium, hitrium fosfat. Dan senotim ini, skala moksnya mirip-mirip dengan monasid, kemudian densitasnya juga sama dengan monasid. Jadi harus tahu ya, kalau misalkan kuarsa, itu densitasnya 2,3, kalau monasid sama senotim itu lebih tinggi. Jadi kalau kalian dulang, apa namanya, monasid sama senotim, itu pasti akan terpisah dari kuarsa, karena densitasnya kuarsa itu rendah. Kemudian ada lazulit, lazulit ini berwarna biru, dia fosfat juga, yang beritakan dengan magnesium sama besi. Dan yang terakhir ada vanadinit, ini mineral pembawa PB, ini vanadinit dan juga pyromorfit ya. Jadi tadi kita punya pyromorfit, PB, oh sorry, kalau pyromorfit itu fosfat, kalau yang ini vanadium, ini vanadat. Jadi ini, maaf, ini harusnya nggak ada di sini. Terus ini beberapa contoh pendapan fosfat yang ada di dunia. Jadi bentuk pendapannya seperti ini, ataupun bentuk kongresis seperti ini. Dan ketika diolah, nanti akan berbentuk butiran-butiran halus. Jadi seperti pendahuluan, jadi fosfat digunakan untuk kukuk. 90% itu untuk kukuk, sisanya untuk industri deterjen ataupun makanan ternak. Jadi di Indonesia sendiri, sebaran fosfat itu sedikit tak dikesebar, sehingga infor fosfat itu cukup tinggi. Kemudian di kerat bumi, keterdapatan P2O5 itu 0,27, dan kebanyakan terdapat dalam untuk mineral apatit. Dan untuk mendapatkan nilai ekonomis, biasanya diperlukan kadar lebih dari 3%, 3-5%. Bahkan di beberapa batuan, ketika sudah terakumulasi itu sampai 20%. Jadi ini yang disebut sebagai endapan fosforid, karena dia kayakan fosfor, yaitu suatu batuan sediment dan tukal, memiliki kandungan mineral seperti fosfat, kemudian kandungannya 4-20%. Jadi P2O5 ini disebut sebagai fosforus pentoxide, karena dia mempunyai 5 oksigen, jadi Penta oksida. Jadi ada yang disebut sebagai siklus fosfor, di mana pertama itu akumulasi dari fosfor itu umumnya ada di dasar dari laut. Karena endapan fosfor ini merupakan akumulasi dari presipitasi atmosfer, baik itu dari debu, dari gelas sial, dari gelas pelelehan salju, ataupun dari underground hydrodromal volcanic activity. Jadi karena ada misalkan hidrotermal fan yang ada di tengah laut, kemudian membawa mineral fosfat, karena mineral fosfat ini densitasnya cukup tinggi dibandingkan silikat, dia akan mengendap di bawah, dan akhirnya terdeposisi di sepanjang dasar dari laut. Kemudian deposition of organic material, jadi bisa juga terbentuk karena material organik. Kemudian awalnya itu primary inflow, jadi dia awalnya itu di dataran, kemudian dataran ini mendesolve, melarutkan fosfor, karena pelakukan yang ada di kerak benua, kemudian akhirnya terbawa sampai laut. Kemudian di lautan, akhirnya terproses oleh mikro ataupun makroorganism, ada diatomi, kemudian ada fitoplankton, zuplankton, sehingga melarutkan fosfor yang terdalam air. Setelah itu beberapa tulang digi dari beberapa ikan, contohnya ankovi, ankovi itu ikan yang kecil-kecil itu, itu bisa mengasok fosfor, yang ketika mati kemudian terdeposisi, ini akan membentuk dapan fosfor yang tinggi, kandungan fosfornya. Tapi kan kita nggak bisa bergantung hanya dari ikan-ikan ini. Kita perlu sesuatu yang besar untuk bisa mengendapkan fosfor. Kemudian sehingga setelah mengendap, kemudian bakteri sama enzim itu melarutkan material organik, sehingga fosfor ini akhirnya kembali ke posisi semula, ada di endapan. kemudian mineralisasi dari material organik, juga melepaskan fosfor ke air laut. Jadi situsnya kurang lebih seperti ini, dari tanaman melepaskan fosfor, kemudian dikuraikan oleh dekomposer, kemudian terbawa, karena panas hujan akhirnya terbawa dari daratan ke laut, mengendap, tersedimentasi di dasar lautan, kemudian bakteri yang ada di laut juga menguraikan fosfor, sehingga lama-lama akan mengendap di dasar ini. Dan ketika ada pengangkatan, di ulicial uplifting, dia bisa berada di daratan lagi. Ini siklus fosfor. Oke, saya stop dulu. Oke, jadi setelah kita mengetahui siklus fosfor, kita lanjutkan lagi sekarang. Jadi, endapan fosfor itu bisa berbentuk primer, sedimen, ataupun guano. Jadi, endapan primer ini berhubungan dengan mineral apatit. Dan apatit ini ada di batuan beku. Contohnya, misalkan di Afrika Selatan itu, ada yang disebut sebagai karbonatit kompleks, jadi ada gunung. Gunung berapi itu membawa dominan mineral karbonat. Jadi, ketika meletus, dia nggak membawa batuan beku yang standar, tapi dia kaya akan karbonatit. Nah, batuan bekunya itu disebut sebagai metalensienit. Kemudian, si karbonatit ini, dapat membawa apatit yang sangat banyak, dan apatit ini adalah sumber dari fosfat. Kemudian, endapan fosfor primer ini hanya terbatas, hanya sekitar 15-20% dari produksi dunia. Dan negara-negara penghasilnya itu antara lain di Afrika Selatan, Brazil, Uganda, kemudian ada juga di Finlandia. Jadi, di Finlandia itu berhubungan dengan magnetit. Jadi, magnetit itu kan endapan yang terbentuk di fase awal kebentukan magma ya, kristalisasi magma. Nah, magnetit itu bisa mengikat apatit, sehingga ada endapan yang disebut sebagai IOE. Saya tulis di sini sebentar. Jadi, endapan IOE. Jadi, IOE ini, I-nya itu ion, O-nya ini okside, A-nya apatit. Jadi, ion, okside, apatit. Nah, contoh dari IOE ini, itu endapan yang ada di Kiruna. Tapi Kiruna ini ada di Sweden, bukan di Finlandia. Jadi, IOE ini juga membawa apatit. Kemudian, ada endapan fosfat sedimen. Jadi, endapan fosfat sedimen ini bisa berasal dari gamping fosfatan ataupun pasir fosfatan. Endapan fosfat ini disebut sebagai marine fosfat. Jadi, karena dia terbentuknya di laut, kemudian batuan-batuan yang berasosiasi itu antara alin serpi, dolomit, rijang, biatom, kemudian ada pasir karbonatan. Ini juga bisa berasal dari mineral yang disebut sebagai frankolit, dengan kandungan fosfat nodul ataupun dari material tulang. Karena tulang kita, gigi, itu kayak akan fosfor. Jadi, fosfor ini umumnya terakumulasi dalam tulang, sehingga ketika ikan itu mati, kemudian terdeposisi, maka fosfor dari tulang itu akan bisa lepas, kemudian bisa masuk ke dalam batuan. Kemudian, endapan lainnya berupa kontinen yang stabil ataupun bagian dalam dari kontinen, berasosiasi dengan gamping, dolomit, batu pasir, dan juga batu pasir belokonit. Dan yang terakhir, endapan fosfor itu bisa terbawa dalam guano. Ini sudah dijelaskan tadi, jadi dari burung laut ataupun kelelawar, kemudian karena ada air, kemudian humidity-nya tinggi, akhirnya terjadi pelindihan ataupun leaching. Endapan lain itu ada yang disebut sebagai koprolit. Koprolit itu jadi fosil dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan, kemudian mengalami terkosilkan, ini yang disebut sebagai koprolit. Selanjutkan lagi, nah ini sebenarnya endapan fosforit yang ada di dunia, yang ignus fosfat, ini bentuknya kotak. Serimentary deposit itu bentuknya serimentary itu dia bulat hitam-hitam ini, sedangkan endapan yang terbentuk dari pulau, itu yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini, ini terendap umumnya di daerah pasifik ataupun di Atlantik. Jadi, island deposit ini terbawa dari kelelawar ataupun burung laut, karena di pulau-pulau ini banyak goanya, akhirnya ada 8 penambangan. Nah, negara-negara yang mendominasi produksi Guano, itu antara lain di sini ada Christmas Island, jadi ini bukan Indonesia, tapi di Christmas Island, yang ada di selatannya Pulau Jawa, kemudian ada di Nauru, kemudian di sini, saya kurang tahu di sini apa, mungkin Madagaskar maksudnya, kemudian di Kuba, daerah sini. Daerah lain misalkan ini yang Baton Ignisnya, tadi ada di Sweden, dan juga di Finlandia di sini, kemudian Afrika Selatan itu juga dominan, kemudian di Kongo, Zimbabwe, di sepanjang ini. Ini adalah lokasi-lokasi di mana dulu ini, ini adalah tabrakan antara kontinen dengan kontinen, sehingga karena ada tabrakan ini, terbentuklah gunung, dan gunungnya itu bisa kaya akan karbonatid, karbonatid kompleks, dan karbonatid ini bisa membawa fosfor. Ini contoh hendapan Ignis Fosfor Deposit, bisa berasal dari gigi hiu seperti ini, ataupun tulang-tulang. Dan ini yang bentuknya segi 6, ini adalah mineral kapatit. Jadi mineral apatitnya ini ada, mineral magmatiknya ini ada mineral apatit, monasid, ataupun element fosfat, kemudian ada di Afrika Selatan, Brazil, Finlandia, ataupun Zimbabwe. Dan kadarnya itu rata-rata 5%, tapi bisa sampai 35 hingga 40. Oke, selanjutnya. Ini ada juga hendapan biogenik, ataupun guano. Ini contoh kegiatan penambangan yang ada di Peru. Jadi di dalam gua-gua, ada bentuk guano itu, karena kotoran, kemudian kotorannya itu bereaksi dengan limestone, ini, dengan kalsium, makanya terbentuk kalsium fosfat. Jadi beberapa lokasi utamanya, antara lain di Nauru, di Christmas Island, tapi sekarang ini declining, sudah turun produksinya. Kemudian, contoh lain, ini hendapan serimen fosforit, yang berasal dari lautan. Jadi karena berasal dari lautan, karena dominasi dari laut ini sangat dominan, itu hampir 80% dari hendapan fosfat itu, ada di lautan. Tetapi sampai sekarang, itu hanya menjadi sumber daya saja, sudah bisa menjadi cadangan, karena biasanya terdapat di laut-laut yang dalam, bukan di laut yang dangkal. Karena pemekaran lantai samudera, kemudian pembawa fosfor, mengendap, itu ada di laut yang dalam, dan tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan pada saat ini. Mungkin saja beberapa waktu ke depan, ketika sudah ekonomis, itu bisa ditambang. Jadi ada beberapa klasifikasi dari hendapan fosfat, ada yang kristin, ini artinya dia tidak mengalami proses bioturbasi, ataupun pelakukan, dan ini umumnya ada di sedimen fosfat. Kemudian ada yang mengalami kondensasi, jadi dia sudah mengalami proses reworking, dan mengalami proses bioturbasi, dan yang lain ada hendapan allotone. Allotone ini bergerak karena proses turbulensi, ataupun proses gravitasi, sehingga mengendapkan dari posisi yang tinggi, ke posisi yang rendah. Kemudian ada yang disebut hendapan nodule, jadi bentuknya seperti bulat-bulat, sekitar 2 mili, ataupun bisa berukuran sentimeter, kemudian bisa juga terakumulasi dalam tulang, ataupun dalam bioplastik. Dan terakhir, proses fosfatisasi, ini jarang secara diagenesa, karena biasanya kita harus punya sumbernya dulu, misalkan guano, kemudian guanonya baru mengalami pelibian. Oke, jadi setelah mengalami pelibian, baru akan terendapkan hendapan fosfat. Oke, sekarang selanjutnya, ini beberapa mineral utama pembentuk hendapan fosforit, ada mineral fluor apatit, ketika fluornya dominan, di sini, ataupun ada yang disebut sebagai karbonat hidroksi apatit, ketika OHnya dominan, ada hidroksil apatit ketika, sorry, hidroksil apatit ketika OHnya dominan, dan ini adalah mineral frankolit, jadi ada kalsium, sodium, magnesium, fosfor berikatan dengan fluor. Kemudian karbonat hidroksil, ini contoh mineralnya adalah frankolit, di mana 10% karbonat bisa bertukar dengan fosfat, jadi pertukaran ion. Ini beberapa contoh batuan yang mengandung, apa namanya, yang mengandung fosfat, jadi ini misalkan guano yang ada di Tanzania, kemudian ini konglomerat yang B, jadi kita bisa lihat butiran-butiran yang berkurang kasar ini, kemudian tersemenkan oleh hendapan fosfor, kemudian ada sandstone yang C, kemudian ini adalah shark tooth, jadi ini kelihatan ada gigi, yang cukup besar di sini, gigi ini fosfornya akan rilis karena terlindih, dan akan mengkayakan batuan yang ada di gigi, yang mengikat ini. Kemudian ini contoh yang lain, ini adalah chard, chard adalah hijang, yang ada di Yordania, kemudian ada ini lower chart, transisi hingga friable fosforit, ini juga sama di Jordania, kemudian ini ada mastriktian, mastriktian ini umur, itu paleogen, ini juga umur, dari oyster, oyster itu berarti krang, yang ada di formasi hasa, dan yang ini adalah marl, kalau marl ini berarti napal, napal yang terendap di laut dalam, dan ini semua mempunyai fosfor yang cukup tinggi. Kalau di Indonesia sendiri, Guano itu ada di Jawa Barat, di Ciamis, di Jawa Tengah ini ada di Pati, di Timur ini ada di Tugan, Lamongan, Gresik, Sumatera Utara ternyata ada beberapa, Kalimantan juga ada, tapi tidak dominan, sedangkan endapan merin, atau endapan yang terbentuk dari laut, itu bisa ada di Jawa Timur, misalkan di Tugan, kemudian ada di Madura juga. Kemudian pengolahannya, jadi pengolahan ini dilakukan dengan wet process, ataupun dengan smelting, untuk menghasilkan fosforus. Jadi, kalau yang diperlukan adalah fosfor yang mempunyai kadar yang cukup tinggi, harus mengalami proses basah seperti ini. Dia tidak bisa cuma di-crushing, kemudian dipasarkan, tapi harus direaksikan dulu. Jadi, ada yang hasilnya ini adalah fertilizer, pupuk, kemudian bisa membentuk ammonium fosfat fertilizer, jadi ammonium ini NH, kemudian ini fosfat, ketika direaksikan dengan ini, antihidrus amonia, kemudian di sini ada furnace grade, ini digunakan untuk pembuatan furnace, kemudian hampir 90 persen ini digunakan untuk fertilizer, makanan kernak, ataupun untuk industri kimia. Dan flotasi yang digunakan ini adalah flot flotation, di mana akan terbentuk mendapatkan kalsium fosfat, yang bersifat hidrofobik. Jadi, prinsip dari flotasi itu, prinsipnya hidrofobik, jadi takut dengan air. Jadi, ketika kita ingin mengambil suatu unsur tertentu, kemudian diflotasikan, maka unsur tertentu itu dibuat hidrofobik, baru kemudian diambil. Jadi, flotasi ini selain pada fosfor, juga bisa digunakan pada ekstraksi tembaga. Ini proses pengolahannya, fosfat dari tambang, pertama diplacing, kemudian di milling, kemudian setelah itu, pertama dikelakuan kalsifier, jadi baru setelah itu dilakukan flotasi, kemudian didapatkan konsentrat, ketika di flotasi pertama, ini ditambahkan beberapa reagen, misalkan fuel oil, ataupun asam gemuk, sehingga dihasilkan kalsium fosfat, baru setelah itu dikeringkan. Yang motor dibuang, kemudian yang bermanfaat, baru dimanfaatkan. Jadi, untuk fertilizer, kemudian untuk, apa namanya, oh iya, untuk fertilizer sendiri itu punya level fosforis pentoxide-nya 30%, kemudian kalsium karboratnya sekitar 5% saja, nggak boleh lebih banyak, dan besi plus aluminium oksida ini harus kurang dari 4%. Dan worldwide, sumber daya dari kadar tingginya ini sudah berkurang, sehingga proses, proses beneficiasi, pemisahan dari lower grade, itu dilakukan dengan cara pencucian, flotasi, dan kalsinasi. Jadi kalsinasi itu dibakar dulu, baru kemudian didapatkan fosfor yang pure. Kemudian ini manfaat lain, misalkan untuk suplemen herwan, untuk pengawet makanan, agen anti-korosi, kosmetik, fungisida, keramik, pengolahan air, dan juga metalurgi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih.